Halo Bro, sampai ketemu lagi di channel kami di channel JNAC Service Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video tentang cara mengakali atau cara memodifikasi blender last flexible seperti ini ya Ini saya tidak akan menggunakan gas seperti ini Gas ini mereknya banyak ya Atau ini adalah gas kompor meja ya Kompor kecil yang kompor meja biasa dipergunakan dalam teman-teman camping Ini adalah isinya gas LPG Dan ini blendernya Blendernya ini mau saya modifikasi dengan menggunakan tabung gas 3 kg ya Ini saya potong coba perhatikan di bagian sini saya potong ya Ini saya potong dengan gerinda Nah seperti ini Saya potong di pangkalnya ya di pangkal bagian bawah Dan kemudian ini lubangnya sangat kecil Seperti ini ya memotongnya Dan lubangnya sangat kecil Dan lubangnya sangat kecil ini kita Lubangi dulu Biar Lebih besar ya Ini saya lubangi dengan bur Karena lubangnya sangat kecil Karena lubangnya sangat kecil Coba perhatikan ya Untuk pengeborannya Dan Ini sudah Berlubang agak besar ya bro Dan jangan lupa untuk kotorannya kita buang Dan inilah tampak Yang Sudah kita lubangi Atau kita perlebar Lubangnya Dan ini Mau saya Sock Dengan Pipa tembaga Ini pipa tembaganya Sudah saya Persiapkan Nanti kalau kita modif Bisa kita kembangkan sendiri ya bro Cara untuk memodifnya Ini saya Kasih contoh seperti ini Nanti bisa dikembangkan lagi Dan saya potong Pipa tembaganya Sesuai dengan Ukuran yang Saya Pergunakan nanti Dan inilah Tampak pipa tembaga yang saya potong Yang mau saya buat untuk Menyambung Pangkal dari blender Blender glass fleksibel Fleksibel saya ini ya Dan ini untuk Pentilnya Atau untuk rumah pentilnya Ini saya lepaskan di Kompresor AC ya Ini kompresor AC Sanden Saya lepas Saya pergunakan untuk Memodifikasi Memodifikasi Blender glass saya ini ya Ini Nepel pengisian Kalau tidak ada seperti ini Teman-teman bisa menggunakan Nepel pengisian Untuk Kulkas ya Banyak dijual di Toko-toko Sepirpat Kulkas Ini saya Pergunakan Dari bekas Nepel pengisian Kompresor Sudah tampak seperti ini ya Caranya Dan kemudian Kita lem Ini saya menggunakan Lem hitam putih Atau Lem besi Saya aduk Sampai rata Biar Keringnya bisa lebih cepat ya Bro Dan kemudian Proses Menyambung Pipanya Lalu kita Masukkan ke lubang Yang kita buat tadi ya Bro Pipa tembaga Yang Kita potong tadi Dan kemudian Kita kasih lem Sampai disini Sudah jelas ya Bro Untuk cara Memodifikasi Blender Lash Flexible Dan kemudian Nepel Pengisian Yang saya lepas Dari kompresor Tadi Dipasang Ditancapkan di Pipa tembaga Yang saya potong tadi ya Ini sudah nampak Seperti ini Lalu saya jelaskan lagi Kalau kita tidak Mempunyai pengisian Seperti yang saya buat ini Atau pengisian dari kompresor Bisa kita buat Pengisian Perion Kulkas ya Banyak dijual Di toko-toko Seperti 4 Kulkas Untuk pengisiannya Nanti pipanya Nanti pipanya Bisa kita Modifikasi Sesuai dengan Kebutuhan Dan ini Sudah tanpa Pengisian Pengelasan Limnya Dan Ini Setelah ini Kita tunggu Kering ya bro Dan ini Sudah kering Ini sudah Tampak kering Limnya Yang kita Pasang ya Dan ini Sudah saya Siapkan Gas 3 kiloan Gas LPG 3 kilo Dan Regulator Dan juga Selang Ini selang Yang biasa Saya pergunakan Untuk mengisi Kulkas Atau mengisi Freon AC mobil Mengisi Freon kulkas Maksudnya ya bro Atau Mengisi Freon AC mobil Ini selang Manifal Yang Biasa Dan Saya Pasang Di regulator Oh ya Regulator ini Sudah saya Modifikasi ya bro Regulator Seperti ini Sudah saya Modifikasi Nanti Nanti kalau teman-teman Disini Belum tahu Cara Memodifikasi Regulator Bisa bertanya ya Di Kolom komentar Nanti saya Buatkan Video Tentang Cara Memodifikasi Regulator Dan ini Sudah Saya Nyalakan Lastnya Kelihatan ya Nah Disini Sangat Sangat Mudah Dan Simple ya Untuk Cara Memodifikasi Last Flexible Dan Ini Mau Saya Coba Untuk Mengelas Pipa Tembaga Ini Sudah Saya Siapkan Pipa Tembaganya Ini Saya Potong Dan Mau Saya Sambung ya Seperti Ini Mau Saya Sambung Dengan Last Yang Sudah Saya Modifikasi Tentunya Kalau Sudah Sudah Bisa Modifikasi Seperti Ini Tidak Sering Sering Kita Beli Yang Kalengan Kecil Ya Bro Tentunya Juga Himat Tenaga Kok Himat Tenaga Himat Biaya Ya Bro Yang Pastinya Himat Biaya Ini Saya Last Api Apinya Juga Tidak Berubah Ya Apinya Masih Biru Dan Panas Pastinya Ya Panas Untuk Api Dan Ini Sudah Selesai Praktiknya Cara Mengelas Pipa Tembaga Ini Sudah Saya Persiapkan Dan Ini Semoga Video Ini Bisa Lebih Jelas Ya Bisa Bermanfaat Dan Semoga Ini Sudah Jelas Kalau Belum Jelas Bisa Bertanya Lewat Kolom Komentar Yang Ada Di Bawah Ya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Dan Subscribe Salam Dari Kami Cain AC Service Terima Kasih Terima Selesai Selesai Selesai